Halo guys welcome to my channel Oke sekarang kita akan melakukan sebuah tutorial Oke kedua tutorial ini adalah tutorial kedua saya dan disini tutorial kali ini adalah bagaimana cara membuat duplikat atau sebuah frame yang dimana frame tersebut tetap di tempatnya atau bisa dibilang adalah 3D kamera tracking Oke langsung saja seperti ini contohnya hasilnya Oke seperti itulah gimana keren bukan langsung saja kita akan memulai sebuah tutorial Oke kita masukkan sebuah footeknya pertama buka dulu after the balter efeknya mau ada after effects ini terserah mau kalian menggunakan versi berapa mau yang CS4 CS5 CS6 atau CC atau CC yang terbaru lagi Hai Oke jika kalian ingin belajar saya sudah mencantumkan sebuah footeknya di Google Drive ada di kolom komen kolom bawah bio 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 di bawah Oke langsung saja di drag ke sini ke projectnya yang video tadi lalu terdrag lagi ke sini Oke sekarang sudah muncul yang kita lakukan adalah mencari timing pas dan memotong timing tersebut oke ini dia dia berjalan kita potong disini drag aja tarik yang ada anak panah seperti ini lalu drag disini ke 0 detik lalu kita tutup detik tersebut yang belakang menjadi 12 detik ya mungkin bukan 20 detik ada lagi kita cari lagi ya sampai sini kat kita potong Hai kita berak Oke sekarang yang kita lakukan adalah membuat 3d kamera 3d kamera kamera tracker ada di menu Windows 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 lalu pilih tracker huruf T tracker terkena ini jika belum ada ya klik di Windows jika sudah ada biasanya ada di sebelah kanan sini oke klik tracker Oke dia muncul tracker ada di bawah sini yang kita lakukan adalah seleksi footeks ini lalu klik track kamera pada bagian kita klik maka disini akan muncul tulisan analyzing in background step one of two jadi disini kita harus kita menunggu sampai selesai analisis background dari 3d kamera track tersebut kalian bisa lihat dari sini persentase ini berjalan dari mulai 13% sampai 100% kita tunggu saja oke seperti yang kalian lihat setelah 100% maka dia akan solving kamera kita tunggu lagi sedikit oke dan ini dia hasilnya kalian bisa lihat ada titik-titik disini jadi coba kita gerakkan nah titik tersebut adalah titik posisi yang akan kita pilih untuk sebuah frame yang dibekukan oke kita pilih terserah kalian mau memilih yang mana tergantung kejelian kalian kita pilih salah satu aja oke kita pilih yang di kita pilih yang disini aja klik kanan lalu create null and camera kita klik maka akan muncul track null satu dan 3d tracker kamera oke langkah selanjutnya adalah kita klik disini kita kembali ke project lalu drag mpv977 footax tersebut ke bagian sini ingat ya jangan pernah menaruhkan footax tersebut ada di atas karena bagian editing tidak boleh tertimpa footax yang akan kita buat oke kita lihat di bawah kita potong lagi sebenarnya bisa lewat duplikat cuma jika kita duplikat maka akan muncul sebuah pesan error makanya dari itu kita harus menggunakan dari footax tersebut dan kita timingnya kita cari lagi kita lihat ya lompatan tersebut ada disini dan kalian tandai tekan dengan shift tombol 1 kalian tandai disitu lalu kalian pilih sebuah gambar pen tool yang ada di atas kiri oke klik untuk mengzoomnya kalian bisa klik disini dan pilih jika ingin berpindah tempat layar tanpa berpindahkan sebuah footax kalian bisa klik tangan hand tool ini seperti ini atau dengan menekan tombol H untuk kembali lagi ke pen tool tekan huruf G atau pen kita akan mulai seleksinya oke seperti yang terlihat seleksi sudah selesai kita kembali lagi kembalikan ke fit dan dari sini kita akan nge-fresh layar tersebut yang nomor 2 oke klik kanan lalu pilih time lalu freeze frame kalian bisa lihat dia akan nge-fresh di bagian situ lalu kita potong bagian kanannya dengan menekan tombol ALT buka kurung kanan lalu kita cari gimana dia akan melompat kalian bisa zoom untuk mencari dimana titik tersebut atau ingin mencari titik tercokan oke saya menemukannya sekitar sini kita kita potong lagi kita drag sini kotaknya tersebut lalu kita potong ALT kita kurang lagi lalu kalian aktifkan 3D nya di kotak ini jika kalian tidak bisa menemukan ini berarti kalian harus tekan toggle switch mode nice kalian bisa menemukannya klik dari sini maka dia oke yang harus kita lakukan adalah mencari posisinya pada saat dia lompat kalian bisa carinya dengan full text klik di full text lalu tekan P huruf P oke langsung kita cari cocokannya selamat mencari seperti yang kalian lihat sudah cocok lalu klik icon ini lalu drag klik dan tahan ke track null oke kita lihat kita tes ya namun bagaimana sih cara menghilangkan ini oke hanya kliknya saja disini ini kalian bisa lihat oke kalian bisa lihat objeknya pas dan yang kedua adalah sama saja seperti tadi dengan menambahkan lalu taruh di nomor ketiga kalian bisa potong sementara terserah yang penting kita harus seleksi kita cari lompatan keduanya ya cari lompatan kedua oke kita cari disini oke kita sudah dapat lalu klik lalu klik alt seperti tadi klik kanan ketiga time dan freeze frame lalu kalian klik di pen tool dan kalian mulai seleksinya kita akan memulai masking oke proses seleksi sudah selesai kita hilangkan kita lihat timing pas atau tidak oke klik 3D seperti biasa terus P huruf P position kemudian kemudian selamat menikmati oke, sudah time bank pass lalu yang ketiga oke, yang ketiga ada disini kita drag lagi kita cari yang ketiga oke kita cari titik tertinggi sudah ketemu lalu klik kanan time dan freeze frame kita potong bagian yang panjang seperti tadi ALT tadi lalu kita mulai proses seleksi oke, proses seleksi sudah selesai kita buat 3D kita P lalu perbesar selamat menikmati oke, seperti yang kalian lihat sudah selesai dan ya, seperti itulah oke, kita mulai dari awal kita lihat set set oke kita lihat sudah selesai dan jadi ya seperti itu jika kalian ingin menambahkan sebuah blur pada bagian object frame yang sudah dibekukan kalian bisa ketik blur keying blur keying blur dan kalian bisa pilih direksional blur oke kita coba yang nomor 3 direksional blur kita ubah ke direksi nomor 3 oke ya walaupun tidak terlihat tapi setidaknya terlihat smooth set kita bisa tambahkan di ini inline frame yang nomor 2 dan nomor 1 kita tambahkan saja set sedikit direksional blur dua sedikit oke, kita lihat set oke cukup sampai disini saja dan jika ada pertanyaan terkait dengan up traffic kalian bisa ketik di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe dan jangan lupa like, share, and subscribe